Intro Israel Kaus terajam perang saudara, ini kronologi sebabnya. Israel dilandak kekacauan minggu hingga Senin kemarin, negeri Yahudi itu diguncang protes besar-besaran warganya. Sebanyak 80 ribu orang berkumpul di Tel Aviv meneriakan yaliyah demokrasi, sejumlah masa memblokir jalan dan jembatan, serta melakukan pembakaran. Beberapa juga dilaporkan bentrok dengan polisi berkuda, sebagaimana dilaporkan CNN Internasional, negari itu pun disebut Menteri Ekonominya Nir Barakat Rancam Perang Saudara. Ada apa hal ini terjadi pas kapal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yeov Galen? Pasalnya Galen menentang reformasi peradilan yang dicetuskan Netanyahu. PM Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk mencobot Menteri Pertahanan Yeov Galen dari jabatannya. Bunyi pernyataan pemerintah sebelum demo terjadi, Galen diketahui mendesak penghentian reformasi keadilan Sabtu malam, saat Netanyahu berada di luar negeri dalam kunjungan resmi ke Inggris. Galen mengatakan bahwa melanjutkan proposal dapat mengancam keamanan Israel. Reformasi peradilan sendiri telah menjadi landasan pemerintahan Netanyahu, serta aliansi esrim kanan yang mulai menjabat pada akhir Desember. Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diakini, memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih. Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh beradilan akan berada di tangan pemerintah. Atas penunjukan yudisial, ini akan melemahkan Mahkamah Agung Negara hingga pada titik efektif, mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemerintah berpendapat perubahan itu penting untuk mengendalikan Mahkamah Agung, yang mereka anggap icik, elitis, dan tidak lagi mewakili rakyat Israel, tulis proposal Netanyahu. Hal ini kemudian menibukan pertesuarga selama berbulan-bulan. Pembangunan juga terjadi, termasuk kuali tentara yang dianggap dengan merusak keamanan Israel di tengah masih terus panasnya hubungan dengan Palestina. Netanyahu menyerah, terbaru dalam update Senin malam, Netanyahu akhirnya dalam pergadakan menghentikan rencananya merombak sistem peradilan di negara itu. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yarlapit mengatakan dia siap untuk terlibat dalam dialog atas perubahannya di Sulgan. Dirinya pun berharap tindakan pemerintah bukanlah geretakan semata. Montan-monturi pertahanan Benny Gans, seorang toko oposisi terkemuka, juga mengatakan siap untuk pembicaraan, ia menilai langkah menghentikan reformasi peradilan adalah yang terbaik. Lebih baik terlambah daripada tidak sama sekali, kata Gans tentang Jedanetanyahu. Sebelumnya, proposal reformasi peradilan telah memicu kekhawatiran jahat dari sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat yang menyebut langkah terbaru Netanyahu sebagai peluang untuk mencintakan waktu dan ruang tambahan untuk kompromi warga. Demo besar terjadi di Israel Usai Menhan dipejat. Demo besar-besar-besaran pecah di Israel Usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mejat Menteri Pertahanan Yov Galen. Hal ini terkait rencana PM Netanyahu mengubah aturan kehakiman di Israel. Namun ditentang karena dicurigai syarat kepentingan pribadi berdasarkan laporan BBC, Senin 27 Maret, Yov Galen protes terhadap langkah Netanyahu tersebut reformasi hukum yang diajukan Netanyahu termasuk rencana kendali penuh untuk pemerintah agar mengendalikan Komite Pengangkat Hakim. Reformasi itu juga akan menyulitkan pengadilan untuk mencobot pemerintah yang dianggap tak pantas menjabat. Banyak yang marah terhadap hal tersebut karena dianggap menguntungkan Benjamin Netanyahu yang sedang menghadapi pengadilan kasus korupsi. Pendemo berunjuk rasa di luar rumah PM Netanyahu di Yarus Salim sejumlah demonstran mengibarkan bendera Israel serta mukul-mukul panci dan wajan. Polisi menyeram para pendemo dengan water cannon setelahnya demonstran lanjut untuk unjuk rasa di Parlemen Israel. Galen mendengar protes dari tentara cadangan Israel yang tidak senang dengan reformasi tersebut. Pada awal bulan ini, pilot tempur Israel juga bersumpah ogah latihan sebagai bentuk protes ke pemerintah. Penolakan Galen diunggap sebagai sujarah tegas di TV pada Sabtu pekan lalu. Ia berkata anggota Israel Defense Force merasa marah dan kecewa. Pemejatan Galen dikritik oleh pihak oposisi sebagai hal rendahan yang baru dari pemerintah. Selain itu, pihak Gedung Putih juga mengaku prihatin dengan pemejatan tersebut. Gedung Putih mengingatkan Israel pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian penting dari relasi Amerika Serikat dan Israel. Netanyahu reformasi peradilan jalan terus. Parlemen Israel mengesahkan undang-undang baru yang mempersulai pengadilan untuk mencopot Perdana Menteri yang dianggap tidak layak. Menjabat pada Kames 23 Maret, langkah tersebut dianggap demi memuluskan kepentingan pertahanan. Penjamin Netanyahu yang tengah menghadapi proses hukum atas tiga kasus terkait suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Beberapa jam setelah mempengukutan suara demonstran memulai apa yang mereka sebut sebagai hari kelumpuhan. Puluhan ribu demonstran berkumpul di Tel Aviv dan sejumlah kota lain memblokir jalan-jalan utama polisi menggunakan meriam air dan mengirim petugas untuk membubarkan kerumunan. Di jalan raya Tel Aviv yang sibuk dan mengatakan mereka telah menangkap puluhan orang di seluruh negeri. Karena menyebabkan gangguan publik. Di tengah gejolak politik yang berkembang di dalam negeri, Netanyahu sendiri melewat ke Inggris. Dia bertolak pada Kames dan dijadwalkan menggelar pertemuan dengan PM Risi Sunak. Pada Jumat 24 Maret, Netanyahu bersumpah akan melakukan segalanya untuk menenangkan situasi hingga mencapai solusi yang dapat diterima baik oleh pendukung maupun kritikusnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!